Intro Aksi nekat ibu-ibu penjual asongan di pelabuhan Wai Ngapu menahan ratusan liter miras tradisional jenis moke disikapi serius dan dipastikan akan diproses sesuai hukum yang berlaku oleh Polres Sumbatimur. Inilah video amatir yang merekam suasana kalau sejumlah ibu-ibu nekat menahan sebuah mobil dan menurunkan paksa muatan miras tradisional jenis moke di pintu keluar pelabuhan Wai Ngapu, Kabupaten Sumbatimur. Miras itu kemudian berhasil dibawa mereka dengan dibantu aparat Sat Narkoba Polres Sumbatimur untuk diamankan ke Mako Polres. Harapan para ibu penjual asongan agar teman mereka itu diproses hukum. Apalagi mereka menduga ada keterlibatan anggota polisi yang menjadi begging dan bahkan jadi pemasok miras lokal itu. Menanggapi itu aparat penyidik dari Sat Res Narkoba Polres setempat memastikan akan memproses sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku. Kita selanjutnya kita selidiki siapa yang kompletnya dan ada indikasi, ada mungkin ada anggota juga. Kita coba dalam, kita dalami dulu. Kita dalami dulu, nanti kita jadi benar ya ada indikasi, ada informasi, indikasi barang ini punya anggota juga sebagian ya? Kita dalami dulu, nanti sudah ada kepastian kalau ada anggota ya kita nimpahkan kepada yang berperanam yaitu dipropak, bukan dari narkoba yang ditangani. Terkait kekhawatiran barang bukti belasan jerigen miras jenis moke senilai belasan juta rupiah itu akan ditukar dengan air dan atau diendapkan prosesnya. Kasat narkoba Polres Sumbat Timur dan anggotanya memastikan tidak akan terjadi. Dari Sumbat Timur, Dion Umbana Lodutim, ANYUS melaporkan.